Salah satu pemain yang penting juga di Ikatan Cinta Sebenarnya apalagi sih kalau di channel ini kita pasti ngomongin Ikatan Cinta Dari awal kenal sampai proses ke pernikahan tuh ketemu tiga kali Nama gue tuh siapa sih? Randy katanya Ini gak ada, ini nih yang ini nih Disitu tulisannya masih asisten Alibaran Cintanya tuh tulus sama Randy tuh tulus gitu Sampai dia, dulu ada scene yang dia gak sengaja masukin cincin ke tangannya Terus gak bisa dikeluarkan ya Selesai syuting jam 7 malam misalnya hari ini Tayang hari ini juga, iya Itu gila, itu live banget bro Halo sahabat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Isman Hari ini kita akan menyantai bareng Sama siapa? Sama salah satu pemain yang penting juga di Ikatan Cinta Senyata apa lagi sih kalau di channel ini kita pasti ngomongin Ikatan Cinta Oke siapa dia? Nih permintaan paling banyak subscriber Ikbal Mawzi atau Mas Rembi Halo guys, semuanya Masih dengan perasaanku Saya tanya sekali lagi Kamu yakin ingin bergabung? Kamu yakin ingin menjadi asisten pribadi saya? Yakin lah Oke Bal, makasih banyak loh Udah luangin waktunya Dan mempersilahkan gue untuk main ke tempat lo Untuk ngobrol-ngobrol Iya gak apa-apa Ini sekalian silut rahmi lah ya Iya Ngomong-ngomong kita baru ketemu di sini ya Iya Banget Sebetulnya Pia WhatsApp Akhirnya janjian udah lama banget ya Kita janjian akhirnya bisa sempetin waktunya ketemu sama Ikbal Kita panggilnya Randy aja ya Iya, Randy aja ya Karena keluar sama si Vicky kita panggil si Roy Roy Arya Saloka, Aldi Barang kita panggil kan Iya kan Si Elsa, Glenca Eh Glenca, Elsa Tunggu kok tuker-tuker mau namanya Eh sebelumnya gue mau ngucapin selamat ya Atas pernikahan lo Amin Yang di tengah-tengah kesibukan syuting berjalan lancar kan Alhamdulillah, alhamdulillah lancar Semoga jadi keluarga yang sakinah Amin Amin Dan tadi juga gue udah ketemu sama istrinya Cantik bro Istrinya Eh, lu tuh gimana sih Kok bisa nikah di tengah-tengah syuting begini? Emang prosesnya udah lama sih sebenernya Oh udah lama Dari sebelum ikatan cinta memang Prosesnya emang ta'aruf Jadi Gue cuman ngikutin Apa ya Ngikutin keluarga gitu Oh Baru ketemu tiga kali Dari awal kenal sampai Proses ke pernikahan tuh Ketemu tiga kali Sama istrinya sekarang? Oh ta'aruf Pantar Iqbal ini kalau kita cari di berita tuh Gak ada berita-berita yang aneh-aneh Bersih lempeng-lempeng aja Bener-bener saling kelanya itu setelah nikah Baru saling kenal gitu Baru persenalan kayak gitu-gitu Terus kalau misalkan gue nanya nih Kesibukan lo udah pasti sibuk syuting ikatan cintanya Selain ikatan cinta lo sibuk apa sih, Bal? Tau ya Sibuk di lokasi Ada waktu ya Mau syuting mau enggak Memang seri di lokasi gitu Karena Memang hidup di lokasi Jadi gini, Bal Sebenernya tuh kita ada cerita lucu Awalnya dulu kita tuh salah Salah nama tokoh Eh kita mau ngajak kolet Yang jadi tokoh si Randy Oke Randy Kita ngajak Ketuker Randy-nya ke Vicky Si Malah ke Vicky Alman Nah itu Iya Jadi Jadi Namanya itu Randy itu si Iqbal Fauzi Kalau itu Vicky Alman Saya bilang gitu kan Iya Makanya kan Itu Aduh Tapi yaudah Sampai salah Sampai salah ini Lu bilang dong ini nih Iqbal Fauzi Beda sama Vicky Alman tuh beda Orangnya itu beda Kadang-kadang kita kan sebelum ini Kita ngebahas ini sama dia Ngebahas tentang Iqta Cinta Karena memang Di channel ini Iqta Cinta tuh Seru dibahas Tapi kita Ngomongin tentang Ya Si Atro ini Eh menurut lo sendiri Iqta Cinta tuh kayak apa sih Di mata lo gitu Keluarga lah Keluarga Berkah Dan pastinya Apa ya Merubah segalanya Contohnya berubah segalanya Tau Dari Apa ya Dari mungkin Dari Pribadi gue sendiri Mbak apa Makin bersyukur gitu Terus Apa ya Keluarga juga seneng gitu kan Ternyata Apa namanya Pencapaian Pencapaian gue Berubah hasil lah gitu Meskipun gak Maksudnya masih banyak banget Rintangan Atau banyak banget Pencapaian-pencapaian yang belum Gue dapat Tapi segalanya Di titik ini udah bersyukur lah Iya Jalannya udah terbuka lebar Iya betul Nah Bal Ini kan Banyak nih rumor nih Yang beredar nih Kalau Iqta Cinta tuh Sudah mulai membosankan Ceritanya muter-muter Dan akan bungkus Tapi itu akan kita bahas nanti Oke Yang mau gue tanyakan adalah Iqbal sebagai Randy Oke Randy itu adalah Kalau kita bilang Orang kepercayaannya Aldebaran Mas Aldebaran Oke Sekarang gue tanya sama lo Di mata Randy Aldebaran itu seperti apa Karakter Aldebaran ya Iya Di mata Randy ya Di mata Randy ya Tegas Gak Gak basa-basi Gak basa-basi Pokoknya kalau Dia mau satu Itu harus dikerjain Banyak Banyak akalnya lah Pokoknya bener-bener Dan Agak sedikit psycho Gitu Agak sedikit psycho Karena dia Awalnya dendam Sama Andin kan Dendam Karena Apa namanya Adeknya Sembat Dibikin meninggal Gitu kan Dendam Akhirnya Dendamnya itu malah Malah gak Frontal gitu Malah dinikahin Dari pernikahan langsung Dia Berubu Apa Bikin ide Bikin cerita Bikin drama Yang bikin bener-bener Pingin Si Andin ini Menderita gitu Itu Sedikit yang gue liat Oh ini ada psycho-nya nih Oh Adalah sisi-si psycho-nya Betul Itu mata Aldebaran Di Eh Aldebaran di mata Randy Nah kalau Kiki Kiki Wah orangnya rame Seria Apa ya Bener-bener Cintanya tuh Tulus sama Sama Randy Tulus gitu Sampai dia Dulu ada scene Yang dia Gak sengaja Masukin cincin Ke tangannya Terus Gak bisa dikeluarkan Sampai dia Apa namanya Sampai dia Apa Ngurusin badan Gak makan Sampai keringat Bener-bener tulus sih Gitu Dia baik Orangnya Gitu Cuman memang Randy-nya ini Masih Apa ya Gak Apa ya Mungkin dia Lebih fokus ke kerjaannya Jadi Gak memikirkan Gak memikirkan Cewek Cewek gitu Aku mungkin ada persamaan Sama hal Dibang Gak jajan Gitu Bisa jadi Mungkin karena Bener-bener Royalitas itu Ke kerjaan Jadi Udah gak mikirin Cewek Jadi fokus ke Ke kerjaan Kerjaan Nyokapnya Kerjaan nyokapnya Gitu doang Hidup dia Kalau gue baca ya Di Randy ini Nah Ren Ini kan Bebagai macam konflik Di ikatan cinta Yang paling mendasar Adalah Yang kemarin Si Roy bilang Gunting Nah Konflik di ikatan cinta itu Sampai sekarang Itu apa sih Dan Apakah Tetap si Elsa Tapi nanti Itu akan kita bahas Nanti Yang gue penasaran adalah Itu lu gimana sih Pertamanya Bisa masuk di ikatan cinta Aduh itu Bener-bener Gak nyangkasi Kita juga Gak akan Apa Di Apa Di tengah pandemi kayak gini Dapet Tawaran kan Bal Awalnya tuh Manager bilang kan Bal ada casting Nih katanya Gak casting sih Itu Kayak Bal lu dipilih nih Dari beberapa kan Lu mau gak Jadi asistennya Di sinetron ini Katanya Asisten Panjang gak Pasti Kita sebagai pemain Panjang gak Atau gak Tanya kapan nih Gitu ya Kalau untuk promo itu Pasti nanyanya Iya nih Lumayan nih Katanya mau tayang Bentar lagi Katanya Oh yaudahlah Bismillah Besoknya dateng Lokasi Baca senario Semuanya Wah Di senario Kok gak ada nama gue Nama gue tuh siapa sih Randy katanya Ini gak ada Ini nih yang ini Disitu tulisannya masih Asisten Alibaran Waduh Semua Beberapa Dari episode 1 Enggak Masuk episode 2 Oh masuk episode Itu masih asisten Asisten Alibaran tulisan Iya Asisten Alibaran Terus yaudah Setelah di Kalau gak salah episode 4 atau 5 Udah ganti Udah ada nama Dari nama Wah Dari nama nih Oke Itu baru tuh Tayang pertama kali Dan kita kan gak langsung naik ya Terus itu Kalau gak salah Minggu pertama Orang hari Itu hari Kalau gak salah ya Cerita si Arya Yang mana itu Hari Jumat tuh Lanturnating 1 Bertiga atau empat tayangan Gitu Langsung cegar Gitu ya kan Iya Itu Bener-bener Kita gak nyangka sih Di tengah pandemi Dan orang-orang juga Pasti Fokusnya tuh Gak ke TV lagi Gitu Pokoknya fokusnya tuh Ke sosmed Iya Sosmed Youtube Iya Pokoknya Yang gak TV udah Ini lah Udah Agak Tidak fokus lagi Iya Tapi Iqbal sendiri tuh Ini gak sih Pernah menyangka gak sih Ikatan cinta Seperti ini Se-hype ini Bahkan Shania itu bisa tembus 51% Yang kayaknya Udah lama banget deh Sinatunya Gak ada hal seperti ini Pernah menyangka gak sih Hal itu gitu Wah Enggak itu Enggak sama sekali sih Enggak sama sekali Tadi Apa ya Kayak Kayak Sampai sekarang aja Masih Gak nyangka banget Karena Apa ya Gitu tuh Gak tau Gimana Gak nyangka aja Gimana sih Sampai sekarang aja Gak nyangka Ini beneran nih Gue ada di sini nih Ini beneran nih Gue ada di salah satu Keluarga ikatan Yang tadinya kan Lu cuma jadi asisten Sampai akhirnya Lu mendapatkan fan sendiri Bahkan Emak gue Itu bang Aku mah lebih suka Sama si Randy Bersi orangnya Ini apa segala Jadi Punya fan sendiri Gitu loh Bahkan Lo ngaku deh Banyak fan Selama emak pasti Iya kan Iya sih Iya itu gak Gak terlepas dari Penulis sih pastinya Penulis Kayak ngasih ruang Ke gue Waktu itu Ngasih ruang Buat mainin Karakter ini Kayak gimana Terus dari Si saudara Dari pemain-pemain lain Juga Kayak Ngarahin Bah kayaknya bagusnya Di sini nih Jadi dari situ Gue coba Apa Mainin Mainin Ternyata Alhamdulillah Responnya baik Dan gue juga Seneng Alhamdulillah Ini bener gak sih Gitu kan Yang tadinya Mungkin kalau Dulu Kalau gak rasa ya Kalau mungkin Ah cuma jadi asisten Lo akan kehilangan Kesempatan itu Bener gak sih Kita gak pernah tahu Bener Iya kan Tapi lo ikhlas ya Ya udahlah Jalanin gitu kan Bismillah Bismillah Itu kata pertama Yang gue ucapin Pas gue mau Terimain ini Bismillah deh Mudah-mudahan lah Itu bener-bener Apa ya Dari pas pertama pandemi Tiga bulan selain Bener-bener Off kan Iya off Bener Entertainment itu udah Udah turun banget Gue disitu berpikir Kayak Aduh Kayaknya gue pulang Kapung deh Usah dikapung aja deh Gitu kan Semet kan dari situ Sebelum puasa Karena memang gak ada kerjaan banget Yaudah Mendingan pulang deh Bantuin keluarga Di Bandung ya Di Subang Oh di Subang Bantuin keluarga di rumah deh Udah Pas pulang Lama-lama Udah lama gitu Gak ada Wah bener-bener gak ada Callingan kayak Udah bener Ah udah Udah bener Kayaknya mau pindah kesini Dan gitu Terus Terus Mau ngambil barang Beberapa barang Untuk tetap stay di Subang Beberapa lama Baru ada Callingan itu Dan itu pun Sebenernya buat Bandrock Jadi Itu Mau Shooting iklan Suiting iklan tuh Dua hari kan Suiting iklan Tapi hari terakhir itu Bandrock sama Hari pertama Shooting disini Oh oke Terus gimana tuh solusinya Wah itu Bener-bener Pilih salah satu Enggak Harus pilih salah satu Tadinya Tapi setelah itu Manager Untungnya Apa Bantuin juga Terus dari pihak Ikatan Cinta Juga pihak produksi Juga Yaudah gak apa-apa Iqbal diseret ke Hari berikutnya Tapi bener-bener Bisa ya Awalnya udah Udah bang Gak usah lah Ini aja lah Ganti aja lah Gua gitu Oh disini Udah lah Ganti aja gue Ini Pusing banget Beneran Soalnya gue tau Iklan itu Emang berat Dan Gini loh Dapetin iklan tuh Susah Yang kedua Kita harus memilih Yang kita gak tau Ini lagi promo Iya Betul Kapan tayangnya Sesuatu yang agak susah Gitu dan Aduh gimana ya Kalo dia lah Sempet isi horor dulu Gue selalu Kalo Dapetin Sesuatu yang harus gue milih Minimal gue isi horor Atau gue minta Doa ke orang tua Gitu Terus Jadi lah isi horor Ayo udah gue jalanin Gue tuh gak pernah Dapetin Jawabannya dari mimpi Gak pernah Jadi Lebih ke Dijalanin Kalo itu Dilancarin Di salah satu Jalannya Berarti itu yang gue Terima Itu yang gue pilih Ternyata Pas gue ngomong Amang manajer Terus Dari tim produksi Juga mengerti Wah berarti ini Mungkin rezeki gue lah Gitu Iya Bener-bener rezeki Dan dua-duanya dapet kan Akhirnya Iya Alhamdulillah Dua-duanya dapet Nah pertama kali lo syuting Dikatan Cinta nih Pemainnya pertama kali Lo ketemu itu Siapa disana Arya Saloka Arya Saloka Bagaimana Waktu itu Lo udah kenal sebelum Sama dia Belum Belum Oke Gimana lo melihat Arya Saloka disana Pada saat itu Ketemu langsung ngobrol bareng Duduk di bawah gitu kan Demperan Oh demperan Di balkon gitu Di atas Terus sambil ngobrol-ngobrol Bedah naskah Ada produsernya juga Disitu kan Dia ngasih tau tuh Si produsernya Lu ntar Karakturnya kayak gini Ngobrol sama Arya Ngomongin Karena dia kan Sebelumnya FTV Tapi kita tuh Belum pernah satu Frame Iya Tapi udah kenal Sebelum ya Belum Udah kenal Karena dia sempet Main di lokasi gue Waktu itu Ngobrol-ngobrol Terus ketemu lagi Disitu kayak Oh lo pernah ketemu Amu Kutu disitu Tapi memang kan Lo sama Aldebaran Harus memang Harus membangun Kemistri juga dong Kan lo Dimana-mana Dimana ada Lebada ada Dan itu Alhamdulillah Gak susah sih Karena dia Si Arya ini Emang humble orangnya Jadi setiap Gue minta Sharing itu Gimana sih Bagusnya Pak Gini Oke gak Oke oke Itu aja Ngobrol tuh enak Randy Menjadi orang Kepercayaan Aldebaran Itu berat gak sih Berat pastinya Tapi enjoy Ya udah Karena Memang Dulunya tuh Kalau gue liat Karakernya Randy ini punya Jasa Apa kayak Berjasa banget lah Keluarga Alvari ini Ke Randy Karena Dulunya Bokapnya juga Sempet dibantuin banget Sama Alvari Ternyata Ternyata Kuliahnya Randy ini Sampai S2 tuh Dibiayain sama Keluarga Alvari ini Baru tau gue Baru tau di episode-episode Sekarang gitu Jadi mungkin Kenapa Seloyalitas ini Randy ini Karena Memang Historinya udah Bener-bener Malekat gitu Oh jadi Memang Keluarga Alvari ini Sama keluarga Randy itu Memang Memang sudah ada History sendiri ya Iya Oh turun-temurun Dan itu gue baru tau Ya episode-episode Di episode 100 Karena Bener-bener Mungkin Penulisannya keren sih Kayak Penulisnya bisa Bisa Menguter Ini Randy ini Dibikin loyal banget Tapi gak tau kita Kenapa Kenapa Alsanil dia loyal Kenapa gitu Akhirnya Dikasih tau Oh gini nih Ini gini gitu Keren Keren sih penulisnya The best Dimana ada Aldebaran kan Ada Randy Sebagai orang Kepercayaan Tangan kanannya Di kondisi seperti apa Aldebaran itu Sangat-sangat Marah banget Ke Randy Iya Atau ke siapapun Bukan sama Randy aja Maksudnya Memang kondisi itu Yang membuat Aldebaran itu Sangat-sangat Marah banget Kondisi Dia pernah Pastinya Kecewa sih Kecewa Rahasia yang Dia bangun Apa ya Drama yang Dia bangun Ternyata Gagal Gitu Pernah Di sing apa Pokoknya Ada deh Dan itu Semuanya Kena Satu keluarga Untuk Kiki Mirna Kadang Randy Juga kena Bener-bener Kalau marah Bener-bener Bikin orang takut Kalau marah Randy ini Bener-bener Adem Kalem Sama orangnya Kalau dia marah Dia juga pasti Pernah doang Yang namanya Bahagia Dan seneng banget Pada saat Keadaan apa sih Atau di sing apa Aldebaran itu Memang dia tuh Seneng banget Dan dia merasa Bahagia banget Mungkin ketika Andin Apa namanya Andin sempat Minum rajin kan Nah Alibaran disitu Merasa bersalah Merasa Kalau Andin tuh Nggak akan Hidup Hidup lagi Ternyata Eh gue nonton tuh Scene yang itu tuh Yang mau mati Andin yang mau meracun Itu keren banget Dan itu Scene live Jadi itu Scene live Scene live Itu Kita tuh Kelar syuting Jam 6 atau jam 7 Pagi Malam Dan harus tayang Di jam 8 Sebentar 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 Selesai syuting Jam 7 7 malam Misalnya hari ini Tayang hari ini juga Iya Itu gila Itu live banget bro Live banget Karena memang Scene nya Ribet Dan itu Satu scene Itu bisa berapa Berapa jam Cuman Cuman Ngambil scene itu Bisa seribet Padahal kan udah berjalan Udah stripping Dan itu Kalau gak salah Pas tahun baru Dan kita Ditambahin Durasinya sampai 3 jam Jadi Pasti keseret Yang ada Wah itu Buru-buran Cepet-cepetan Kita Udah ditungguin Sama tim Tim driver Tim driver Buat ngantar Kaset ke Stasiun ya Iya Stasiun Kalau mau diedit kan Bener Bener Tapi Membuahkan hasil Yang Oh iya dong Shelfnya tembus Bener-bener Keren lah Gue juga mengaku Wah Keren sih Tapi memang gue Ikutin Itu ikutan cinta Itu kan Karena memang Gak banyak ya Sinetan-sinetan Yang biasa seperti itu Kan gue liat Berapa kali Ikutan cinta Dari 40% 45% Enggak 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 Ini gak mungkin 49% Masa sih 50% Berarti hampir Setengah 50% penonton Itu nonton ikutan cinta Berarti kan Iya Udur Iya kan Alhamdulillah Luar biasa Kita aja gak nyangka Kita yang mainin aja Gak nyangka Wah Segede ini I'm the best Nah Gak nyangka Gak nyangka Terima kasih.